Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Madiun disambut isak tangis bahagia dari para sanak saudara yang sudah berkumpul di halaman Pendopo Ronggo Jumeno. Namun tercatat dari 440 jemaah haji yang berangkat, dua jemaah haji masih tertinggal di kota Mekah menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat karena mengalami sakit sindrom pernafasan akut berat. Dua jemaah tersebut yakni Susmiyati warga desa Banjar Sarikulon dan Yakub warga Jiwan. Selain itu data dari kemenak Kabupaten Madiun selama ibadah haji di Tanah Suci, sedikitnya ada dua jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang meninggal dunia. Kedua jemaah tersebut yaitu Misilah warga desa Kepet dan Suprapti warga desa Kedondong. Dalam penyambutan kedatangan jemaah haji ini, Bupati dan seluruh jajaran Forpimda turut menyambut tamu Allah tersebut. 440 orang semuanya bekerja dengan lancar dan kita mendapatkan cobaan dengan dua yang meninggal dunia di sana dan dua yang masih ada di rumah sakit. Diketahui jemaah haji asal Kabupaten Madiun ini masuk dalam Kloter 5 Embarkasi Surabaya. Mereka berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci sejak pada tanggal 6 Juli 2019 lalu.